Intro Oktober 2019 lalu publik dikagetkan dengan tersebarnya video mesum mirip salah satu penyanyi tanah air Gisela Anastasia Artis Jikalugus Presenter ini pun membantah kabar tidak menyenangkan tersebut dan menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa perempuan yang ada dalam video tersebut bukanlah dirinya Jelas saja tersebarnya video mesum tersebut sangatlah merugikan dirinya Kekasih dari Wijaya Saputra atau yang akrab di Sapa Wijin itu pun memutuskan untuk melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya Jakarta demi mengusut tuntas kasus yang tengah mencoreng nama baiknya Ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin, mantan istri Gading Martin itu kembali mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Februari 2020 kemarin Ibunda dari Gempita Nora Martin itu datang memenuhi pemeriksaan lanjutan terkait video Asusila yang menampilkan perempuan yang mirip dengan dirinya itu Sudah ada ya yang bisa dikategorikan sudah memenuhi, diduga unsurnya terpenuhi Nah tadi ditanya lagi ada beberapa pertanyaan ke Mbak Gizel Hanya sekedar bila mana sampai di proses ini apakah sudah siap untuk menjalankan proses sampai sidang Ataupun nanti untuk memberi kesaksian lanjutannya itu lebih ditegaskan kepada pertanyaan itu aja sih Yang lainnya mungkin kalau misalnya berikut tambahan saksi yang lain ya mungkin nanti akan gelar Bukan di internal lagi tapi lebih kepada eksternal untuk menetapkan statusnya Itu kan penyidikan bagi orang yang sudah diduga akan ditetapkan statusnya dinaikan Penyanyi kelahiran Surabaya 29 tahun tersebut rupanya menanggapi kasus ini dengan begitu serius Dirinya sangat ingin membuktikan kepada hal layak jika perempuan dalam video tersebut bukanlah dirinya Menurut aku justru karena ngelapor ini orang jadi lihat keseriusan aku juga bahwa ya emang menindaklanjuti bahwa itu bukan saya gitu kan Dalam pernyataannya kemarin Giselle berharap dapat mengusut perkaranya tersebut secara tuntas Dirinya sangat ingin memberikan efek jerah terhadap para pelaku kejahatan sosial media Dan menyuarakan hal tersebut untuk para korban yang mengalami nasib serubah dengan dirinya Giselle yang juga sempat terganggu mentalnya karena disudutkan beberapa pihak Kini mengaku sudah ikhlas dengan apa yang sudah berlalu Kita ini satu ya gak sementara satu yang proper yang kita lihat yang paling banyak aja Paling banyak nyebarin ya kalau gak salah Karena kalau yang pertama buat bener-bener udah gak bisa kelihatan sama sekali Anonimus ya Jadi yang paling banyak nyebar-nyebarin aja gitu Karena kan sebenarnya kita sama-sama tau kalau cuma nyebarin dua kalah gitu kan Cuma kan tetep ya aku harus kasih efek jerah juga untuk orang-orang supaya lain kali bisa ngerti gitu Kalau nyebarin juga itu sebenarnya kita juga bisa kenain pasal gitu Pelajaran sih efek jerah buat semuanya biar kasusnya gak terjadi-terjadi lagi Gak cuman di aku tapi mungkin di orang-orang lain juga gitu Kalau pribadi sebenarnya hati memang aku mah udah ikhlas Udah yang penting aku orang udah gak beranggapan aku gimana Cuman kan secara etika dan segala macem ini kan Kita perlu kasih efek yang bener gitu Supaya gak begitu lagi Gisela mengatakan penyidik sudah mendapatkan profil pelaku penyebaran video Asusila tersebut Sandi kuasa hukumnya pun mengungkapkan jika pemeriksaan ini akan terus berlanjut dan segera naik ke penyidikan Pelaku pun akan sesegera mungkin dipanggil pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan Kendati telah menemukan titik terang dari kasus ini Rupanya Gisela dan tim kuasa hukum masih merasiakan dan enggan mengungkap identitas korban di hadapan awak media Tinggalnya dimana adalah itu rahasia pendidikan Nanti juga kelihatan Umurnya sudah dewasa dong kalau misalnya dibilang tampangnya serap Enggak, gak tau Rahasia ya, rahasia Dibuat untuk menyebarkan berita-berita ngacok begitu Jadi dia sudah atur semuanya untuk kita gak bisa lihat Ya udah gak bisa, ya penasaran Cuman kan gak bisa Ya kalau dia minta maaf, kita lihat dulu Kadang-kadang kan ada dua yang minta maaf, ada yang makin susah sama kita lihat yang mana Ada tuh ya yang susah Ada juga lah pasti Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax